Terima kasih. 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 kebakaran ini dari masinis maupun dari penumpang itu sendiri kami mendapatkan informasi dari gerbong bagian paling depan ini langsung lari ke belakang menelamatkan diri sehingga ketika saat kereta api ini tersenti maka dari penumpang yang berada di gerbong-gerbong kereta api ini langsung menyelamatkan diri dan juga dibantu dengan keluarga melalui pintu kereta begitu saudara dan ini terlihat saudara ada truk deret yang nantinya juga akan digunakan untuk mengangkut bakai truk selera ini sehingga nanti untuk rel kereta bisa digunakan kembali untuk melewati perjalanan kereta api yang lainnya sementara itu memang untuk penumpang kereta api ketahui hanya satu yang mengalami luka patah tulang namun kita masih mencari informasi yang lebih lanjut lagi patah tulang kategorikan ataupun berat dan untuk saat ini memang sudah dilarikan ke rumah sakit sementara untuk penumpang-penumpang lainnya ini sudah berhasil dievakuasi mereka diselamatkan dan juga ditempatkan di tempat-tempat yang aman Mila terakhir bagaimana kondisi seperti apa sebenarnya biasanya kondisi di jembatan Madakoro ini karena kalau kita dengar informasinya bahwa sopir truk ini sempat berusaha untuk memberikan kode bahwa truknya ini mati sehingga mungkin masinis kereta itu bisa mengantisipasi bahwa tabrakan tidak terelakan ya Nitya dan juga saudara diperkirakan memang truk ini ketika melewati dari rel kereta api dimana memang ini ada palang pintu otomatis diperkirakan ketika pintu ini menutup truk ini melewati dari rel kereta kemudian ada mati osin dan lain sebagainya yang masih bisa yang masih belum kita konfirmasi sebenarannya dan di saat itu juga tidak ada waktu lama ini kereta dari arah Jakarta menuju arah belitar ini melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa melakukan pengereman secara mendatak dan kemudian terjadilah kesilakan yang mengakibatkan kebakaran antara kereta api dan juga truk selera ini namun memang betul jika kupir dari truk selera ini sempat turun kemudian juga melambaikan tangan menginstruksikan bau sasnya untuk bisa menghentikan kereta namun hal ini memang tidak bisa dilakukan pengerem kendari kereta itu untuk beberapa waktu tidak seperti kendaraan-kendaraan lainnya baik Mila kami akan nantikan perkembangan terbaru namun saudara kami akan jenak jeda sebentar Breaking News Kompasivi masih akan kembali di saat lagi dengan informasi terbaru perkembangan terkait kecelakaan kereta api berantas jurusan Jakarta menuju belitar yang terjadi di pelintasan jembatan Madakoro, Sumarang, Jawa Tengah besat lagi